Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Harisatu Zaro dari kelas 2018 B Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kaya ilustrasi pada buku cerita anak Selamat menyaksikan Nah, apa sih yang dimaksud dengan ilustrasi? Ilustrasi merupakan suatu gambar yang berkaitan dengan seni rupa yang bertujuan agar pembaca dapat memahami makna dari sebuah tulisan Rohidi 1984 Macam-macam gaya ilustrasi Gaya ilustrasi dibagi menjadi delapan macam Yang pertama ada gaya realis Yang kedua ada gaya surrealis Yang ketiga ada gaya kartun Yang keempat ada gaya karikatur Yang kelima ada japan style Yang keenam american style Yang ketujuh pop art Yang kedelapan fotografi Gaya realis Yang dimaksud dengan gaya realis adalah Gaya gambar yang merujuk pada kesamaan objek yang digambar, nyata, dan benar-benar ada Contoh gaya ilustrasi realis Terdapat pada buku dengan judul Anak Jujur, Anak Yang Hebat Gaya surrealis Yang dimaksud dengan gaya surrealis adalah Gaya gambar di mana menitik beratkan kepada fantasi atau hayalan Tidak nyata, misteri, dan ada kalanya menggunakan pendekatan gaya metafora Gaya hiperbola, gaya humanoid, dan sebagainya Contoh gaya ilustrasi surrealis terdapat pada buku Alice in Wonderland Gaya kartun Yang dimaksud dengan gaya kartun adalah Gaya gambar yang memiliki kesan fun atau lucu Penuh warna dan menarik untuk dilihat Contoh gaya ilustrasi kartun Terdapat pada buku Aku memilih sabar atau marah Gaya karikatur Gaya karikatur merupakan gaya gambar di mana proporsional tokoh Atau objek tidak dihiraukan Biasanya kepala tokoh lebih besar ketimbang tubuhnya Termasuk tangan dan kaki Karikatur lebih menonjolkan detail sebuah wajah Namun tetap syarat ekspresi Contoh gaya ilustrasi karikatur terdapat pada buku Yesde Japan Style Japan Style merupakan gaya gambar merujuk kepada gaya gambar manga Atau komik Jepang Cirinya terkenal dengan mata besar si tokoh Corak rambut kaya warna Hingga gestur tokoh tidak wajar atau normal sesuai keadaan kehidupan nyata Contoh gaya Japan Style terdapat pada buku Di Rumah Aja American Style American Style merupakan gaya gambar di mana merujuk kepada gaya gambar Amerika Kebanyakan mengenai heroisme dengan ciri tubuh si tokoh penuh otot Muka segi empat dan efek kadang kalah berlebihan Contoh gaya American Style terdapat pada buku Marvel Superhero Adventures Halloween Spectacular Pop art merupakan gaya gambar yang saling menindih objek satu dengan objek lainnya Dan terkadang objek itu tidak berhubungan sama sekali Namun dapat memberi makna juga arti Pop art dapat berupa foto-foto maupun ilustrasi-ilustrasi atau keduanya digabungkan bersama-sama Tentu dengan efek yang membuat gaya ilustrasi ini mudah untuk dikenali Contoh gaya ilustrasi pop art yaitu terdapat pada buku Timun Mas Fotografi Fotografi merupakan gaya gambar dengan menggunakan penggabungan beberapa foto Sampai menjadi sebuah desain ilustrasi Gaya ilustrasi ini tak kalah kuat dengan gaya ilustrasi dengan menggunakan handmade Contoh gaya ilustrasi fotografi terdapat pada buku Encyclopedia Anak Hebat, Tubuh Kita Manfaat Teknik Ilustrasi Berikut beberapa manfaat teknik ilustrasi Yang pertama, menambah wawasan tentang berbagai macam ilustrasi yang ada Yang kedua, sebagai sarana untuk mengekspresikan ide atau pikiran melalui sebuah gambar Yang ketiga, sebagai sarana untuk menarik minat pembaca Yang keempat, meningkatkan nilai estetika sebuah tulisan Yang kelima, sebagai media untuk memberikan penjelasan tentang sebuah tulisan Yang keenam, memudahkan pembaca untuk memahami suatu tulisan Yang ketujuh, sebagai sarana untuk berkomunikasi dan memberikan hiburan kepada pembaca Sekian penjelasan dari saya mengenai gaya ilustrasi pada buku cerita anak Semoga bermanfaat Terima kasih telah menyaksikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh